Douluo Dalu 4, Ultimate Fighting Chapter 1576, cover nyanyian naga keras datang dari mulut Lansuanyu, dan pada saat berikutnya, dia sudah berada di udara. Naga-naga itu meraung cerah. Dia telah berubah menjadi naga tujuh warna dengan panjang seratus meter, bergegas ke langit. Kesadaran ilahi menyapu ke sisi ini pada saat ini, dan cahaya sembilan warna melintas di mata Lansuanyu, dan cakar naga di tangan kanannya menembakkan kekosongan, segera memblokir kesadaran ilahi yang berasal dari eksplorasi. Biru, apa yang terjadi? Suara Zong Zichang yang agak terkejut datang. Lansuanyu dengan hormat berkata, kursi kedua, saya punya ide, saya ingin melakukan eksperimen. Bukankah bidang jurang memiliki karakteristik keabadian? Kemudian jika domain merah menghadapi guntur yang dibawa oleh kesengsaraan, akankah karakteristik keabadian menjadi dibatasi? Jadi, kali ini saya membawa beberapa budak-budak, yang semuanya hampir menembus ke level dewa. Hanya satu terobosan terjadi. Saya akan mencobanya. Jika berhasil, lalu saya bisa menggunakan kekuatan guntur, mungkin bisa menekan domain krimson. Petik 2 Saat ini, awan petir sudah menggulung di langit. Lansuanyu melompat ke udara, langsung menuju ke dalam badai petir. Membawa teman-temannya ke Tianheksing untuk berlatih, dan berencana untuk mengatasi malapetaka, Lansuanyu tentu saja sudah siap sepenuhnya. Bencana petir Tang Yugeh hampir selalu setara dengan langit dan bumi Kichai. Tanpa penutupnya, bagaimana Kichai menjelaskan? Jenius macam apa ini? Oke, kalau begitu berhati-hatilah, kursi ini akan melindungimu. Song Zichang benar-benar tidak mencurigainya. Terutama baginya, promosi tingkat dewa biasa bukanlah apa-apa, dan situasi ini sangat umum terjadi di klan naga. Kecuali jika itu seperti Lansuanyu, yang menarik kesengsaraan guntur sembilan warna, itu benar-benar tidak pantas mendapat perhatiannya. Dan dia juga sedikit tergerak oleh kata-kata Lansuanyu, apakah energi perampokan guntur akan merusak alam merah? Apalagi saat ini, Crimson Realm agak diredam oleh Tianheflit. Ini memang kesempatan bagus untuk memilih kali ini untuk melakukan eksperimen. Di langit, awan perampokan menjadi semakin padat, sementara Yin Yang dan unikon lima elemen digantung di udara, dan sinar warna-warni juga dilepaskan. Burung caotik Yin yang terkandung di dalamnya, dan unikon lima elemen yang diubah Tang Yuge menanti kemunculannya di langit, dan auranya terus meningkat. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa Yin dan Yang hitam dan putih terus-menerus melewati kedua tubuhnya, sehingga kedua tubuh itu tiba-tiba menjadi padat, dan kemudian mengeras, seolah-olah terus-menerus antara Yin dan Yang. Transformasinya seperti, alasan mengapa Tang Yuge memilih formulir ini adalah karena kartu Yin dan Yang yang diberikan lansuanyu padanya. Ketika dia baru saja mendapatkan kartu Dewa Yin dan Yang, dia merasakan energi Yin dan Yang yang sangat besar darinya, dan Chaos Bird Yin dan Yang sangat bersemangat untuk bergegas ke dalamnya secara langsung. Tetapi pada saat itu, Tang Yuge merasa bahwa jika Yin yang Chaos Bird bergegas ke dalamnya, dia akan menjadi Dewa secara langsung, jadi dia telah menekannya sampai sekarang. Salah satunya karena terlalu berbahaya menjadi Dewa di Bintang Naga, dan mudah untuk menemukan masalah. Selain itu, ia juga berharap mendapat akumulasi lebih banyak. Selama waktu yang terkumpul ini, dia juga berkomunikasi dengan Yin yang Chaos Bird berkali-kali. Yin yang Chaos Bird memberitahunya bahwa Yin yang sebenarnya adalah tiruan dari ciptaan. Ketika Yin dan Yang selaras, itu adalah ciptaan paling orisinal. Namun, kekuatan kreatif semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa pun tidak tahan. Oleh karena itu, itu adalah pilihan terbaik untuk berubah menjadi Yin dan Yang dan saling melengkapi. Dibandingkan dengan Heavenly Stem Kirin sebelumnya, dan Yin yang Kirin dengan lima perilaku dan satu, efektivitas tempur dari satu tubuh akan lebih kuat. Selain itu, kombinasi keduanya juga akan memiliki atribut kuat dan kemampuan yang mirip dengan keterampilan fusi jiwa bela diri. Setelah menembus level Dewa, itu adalah keberadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, Tang Yuge punya pilihan seperti itu. Dalam terobosan Tian Hexing, Tian Hexing memiliki energi kehidupan yang sangat besar sebagai pendukung. Pada saat yang sama, selama perang saat ini, lebih banyak perhatian ada di wilayah Crimson, dan tidak akan ada terlalu banyak perhatian padanya. Ditambah dengan sampul Lansuanyu, hal berikutnya adalah kemampuannya untuk menahan Malapetaka. Boom Rumble, Guntur jatuh dari langit, langsung ke Tang Yuge, dan kemudian Guntur lain jatuh, terbang lurus ke arah lain, tapi itu ke arah alam merah. Direkomendasikan, aplikasi sangat bagus, layak untuk dipasang, lagi pula, Anda dapat menyimpan buku dalam cash dan membacanya secara offline. Satu set akting lengkap, Lansuanyu telah mengatakan segalanya, tentu saja dia harus melakukannya. Menghasut perampokan Guntur, seekor naga yang bisa memprovokasi Guntur kesengsaraan. Ini adalah pemikiran mengejutkan dari banyak pembangkit tenaga Federasi Longma. Di antara mereka, mereka yang mengenal Lansuanyu sama-sama terkejut. Dari kejauhan, Pangeran Iblis Dewa Berlengan VIII menyaksikan Guntur yang berwarna-warni langsung meledak ke alam merah, dan ketika cahaya warna-warni yang menyilaukan meledak, matanya menjadi sedikit kusam. Biru? Apakah biru sudah begitu kuat? Bisakah energi Guntur kesengsaraan membangkitkannya? Ini berarti kesengsaraan Guntur berwarna-warni tidak mengancamnya sama sekali. Perasaan yang sama, ada banyak pria kuat dari suku Mantis, Tianma, dan Naga. Sebagai komandan sementara sebelumnya, komando armada Lansuanyu luar biasa dan sepenuhnya dikenali oleh mereka, tetapi itu berada pada level yang cerdas. Pada saat ini mereka tiba-tiba teringat bahwa pria ini masih orang pertama di generasi muda Federasi Longma. Guntur warna-warni meledak ke pusaran berbentuk pesawat ulang-alik dari alam merah tua? Belum lagi, itu benar-benar memiliki efek tertentu. Permukaan pusaran berbentuk pesawat ulang-alik meledak menjadi warna-warna-warni, meskipun perlahan sembuh, tapi siapa? Dapat dilihat bahwa area yang diledakkan oleh petir berwarna-warni diselesaikan dengan menyerap energinya sendiri dalam proses pemulihan. Dengan kata lain, kesengsaraan langit dan bumi tujuh warna merusak domain merah muda. Penunggang dinosaurus tinta luolan berada tepat di sebelah Zhong Zichang, penunggang naga fajar. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, gadis ini benar-benar berani memikirkannya. Dan dia benar-benar bisa melakukannya. Aku tidak-tidak berharap untuk menggunakan kekuatan Thunder Jie untuk menangani mereka. Petik 2 Zhong Zichang tersenyum dan berkata, Jika Anda dapat memikirkan apapun, Anda akan dapat melangkah lebih jauh. Ini memang ide yang bagus. Kesengsaraan guntur juga merupakan kekuatan langit dan bumi, kehendak alam, evolusi terakhir dari alam semesta, dan bahkan lebih. Ujian mahluk, sungguh tidak realistis untuk kekuatan seperti itu menggunakan karakteristik keabadian untuk melawan. Namun, kekuatan bencana guntur tingkat ini masih terlalu kecil. Itu diganti dengan sembilan warna biru perampokan petir. Itu mungkin benar-benar membuat Crimson Realm sangat menderita. Sayang sekali. Petik 2 Luolan tersenyum dan berkata, Setidaknya aku menemukan cara untuk menahan keabadian. Itu selalu dapat menghabiskan sebagian dan mengandung beberapa domen merah, dan memberi kita lebih banyak waktu. Kali ini, langit dan bintang-bintang semuanya terbuka. Yang pertama adalah bukankah akan segera hadir juga. Petik 2 Zong Zichang mengangguk dan berkata, Kali ini, Anda harus tinggal di sini untuk seluruh medan perang. Energi yang terkandung di alam merah ini bukanlah hal yang sepele. Jika Anda bisa mempertahankannya, ada baiknya mengorbankan langit dan bintang-bintang. Ini untuk kedua kalinya, mungkin ini pertama kalinya kesempatan terbesar. Petik 2 Hati Luolan terkejut, saudaraku, maksudmu. Zong Zichang tersenyum tipis, Jiang Wei Qiang mampu menjadi yang pertama. Dia tidak pernah kekurangan ambisi, dan dia tidak pernah kekurangan kekuatan dan kebijaksanaan. Selama dia memiliki kesempatan, dia pasti akan mencoba untuk menangkapnya. Namun, kekuatan sebenarnya dari alam merah tua sekarang, kami masih belum bisa memutuskan. Dia ingin mencoba, lalu biarkan dia mencoba. Semoga dia bisa berhasil. Petik 2 Luolan menatapnya dengan aneh, Kakak benar-benar berharap dia bisa berhasil. Zong Zichang meliriknya dan berkata, Kalau tidak, Luolan terbatuk, bagus, bagus, kamu benar. Kalau begitu saya harap dia berhasil. Zong Zichang menghela nafas pelan dan berkata, Kamu terkadang terlalu sederhana untuk berpikir. Tidak semudah itu untuk menjadi yang pertama. Terlebih lagi, kontribusinya pada ras naga cukup besar. Sungguh, jika dia berhasil, dia akan mentraktir kita baik. Apakah kamu pikir aku benar-benar ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan kekuasaan? Aku hanya berharap klan naga kita bisa makmur dan makmur. Baik dia dan Lan masa depan akan memiliki kesempatan ini. Jika dia tidak bisa, dan kemungkinan Lan jauh lebih besar dariku. Petik 2 Luolan dengan serius berkata, Kakak laki-laki tidak mementingkan diri sendiri. Semuanya demi klan naga kita. Zong Zichang tersenyum tipis, Sebenarnya, saya sangat malas. Tahukah Anda? Mari kita selangkah dan selangkah. Saat mereka berbicara, beberapa guntur berwarna-warni telah meledak ke dalam Crimson Realm. Eksperimen ini, Lan Suanyu tidak hanya berbicara, tetapi sangat ingin mencobanya. Bisakah dia mengendalikan perampokan? Itu tidak mungkin. Bukannya itu tidak bisa dikendalikan, tapi begitu dia menembak, kesengsaraan ini kemungkinan besar akan berubah, menjadi atau bahkan melampaui keberadaan Jiucai Heaven and Earth yang menghancurkan alam semesta, dan targetnya adalah dia. Dia masih tidak ingin mati. Kesengsaraan langit dan bumi yang berwarna-warni yang jatuh di udara secara alami adalah kesusahan gunturnya sendiri yang membombardir Tang Yuge, dan itu adalah energi kesengsaraan guntur yang dipadatkan oleh kekuatan Lan Suanyu sendiri untuk membombardir Crimson Realm. Dewa langit dan bumi guntur. Perbedaan keduanya tidak banyak, yang membedakan hanyalah jejak dari kehendak langit dan bumi. Di sisi Lan Suanyu, semua aura di sekitarnya berada di sisinya, sangat kaya, menutupi pergerakan Tang Yuge. Tang Yuge juga tidak mengecewakannya, ketika tujuh warna langit dan bumi jatuh menimpannya, dua kidari yin dan yang berputar, dan kekuatan guntur dipandu secara diam-diam dan menghilang dalam pusaran yin dan yang. Untuk sementara, dua unikon lima elemen dikelilingi oleh petir, tetapi mereka tidak memiliki aura yang menyilaukan dari yang lain. Lan Suanyu, yang berada di dekat guntur Jiyun Group, mau tidak mau melihat ke arahnya dengan terkejut, sungguh yin dan yang. Untuk secara langsung memasukkan kekuatan kesengsaraan langit dan bumi ke dalam tubuh untuk penempaan dan penyerapan tubuh, ini jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung Tang Yuge di tubuhnya sendiri, tetapi dari kehususan yin dan yang. Ini adalah keuntungan dari bakat plus artefak. Ada banyak jenis makhluk di galaksi kuda naga, dan saat ini perhatian semua orang dialihkan ke alam merah oleh Lan Suanyu. Tang Yuge tidak mengambil langkah besar di sini, dan tidak banyak orang yang benar-benar memperhatikannya. Ditemani oleh badai petir, Lan Suanyu, yang berada di awan petir, mengelilingi tubuhnya dengan cahaya ilahi yang berwarna-warni. Pada saat ini, dia seperti bagian dari kesusahan guntur, tetapi dia mirip dengan guntur Tang Yuge. Jie Jing sangat jelas, hanya terus-menerus menggunakan kekuatan guntur yang dia hasilkan untuk membombardir Crimson Realm. Belum lagi, itu benar-benar memiliki efek tertentu. Setiap tempat yang dilanda kesusahan guntur, Lan Suanyu akan menghilangkan awan energi di domain merah. Meskipun akan segera terisi kembali, jelas bahwa kekuatan kesengsaraan guntur ini bisa, tidak akan tertelan oleh domain Crimson. Ini juga sangat penting bagi Lan Suanyu, agar dia bisa lebih memahami karakteristik dari alam merah, dan akan lebih mudah untuk membidiknya nanti. Guntur kesengsaraan jatuh satu per satu, aura Tang Yuge menjadi semakin ilusi, tetapi itu tidak melemah. Itu memberi Lan Suanyu perasaan bahwa itu tampaknya merupakan keadaan harmoni antara manusia dan alam. Seolah-olah seluruh pribadinya telah menjadi bagian dari langit dan bumi. Berasimilasi dengan langit dan bumi secara bertahap. Pada saat ini, semua orang di 33 Tianyi juga telah berhenti berlatih, melihat pemandangan di langit dengan penuh semangat. Meskipun Lan Suanyu dan Bai Siu Siu telah menjadi dewa, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan terobosan mereka ke tingkat Dewa Dao. Mungkin satu hal untuk mengetahui bahwa setiap orang memiliki terobosan, tetapi itu adalah hal lain untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Tang Yuge adalah yang tertua dan memiliki basis kultivasi terdalam. Pada saat ini, dia menerobos dan menjadi dewa, dan sepertinya dia merasa cocok secara alami. Tampaknya tidak terlalu sulit untuk menanggung kesengsaraan dunia tujuh warna. Dikelilingi oleh Yin dan Yang, dua unikon terus-menerus menjadi bayangan satu sama lain, bergantian membuat tubuh unikon lima elemen Tang Yuge semakin ilusi. Namun rasa persatuan antar manusia semakin kuat hari itu. Yuan Enhuihui adalah yang paling gugup, dengan tinjunya terkepal erat, kekuatan menindas dari kesengsaraan surga dan bumi juga dapat dirasakan di tanah. Ini adalah kesengsaraan surgawi, ini adalah kesengsaraan surgawi. Sister Yuge telah melewati malapetaka, jadi dia hampir terlalu dini. Mereka semua berlatih dengan cara yang dikatakan Lan Suanyu, terus-menerus menekan basis kultivasi mereka sendiri, membuat fondasi mereka lebih kuat. Dalam periode waktu baru-baru ini, kecocokannya dengan tangan Feng Shen juga menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi, dan pemberian makan dari alat ilahi telah membuat genggaman Yuan Enhuihui tentang dirinya terus diperkuat. Niu, ini luar biasa. Unikon lima elemen, Yuge. Qian Lei berkata tanpa berpikir dan ingin mengatakan sesuatu, tapi di saat berikutnya, awan es jatuh di mulutnya. Lan mungkin menatapnya dengan wajah pucat, dan Qian Lei memandangnya dengan penuh rasa terima kasih. Tentu saja dia tahu bahwa mata para dewa akan membuatnya tidak mengatakan hal yang baik. Dia menyesali ini sekarang. Penyesalan seharusnya tidak serakah untuk efek alat ilahi manfaat mata dewa ini begitu besar sehingga dia secara langsung memiliki kesadaran ilahi, dan sekarang dia ingin menerobos, yang merupakan langkah maju. Namun, efek sampingnya terlalu kuat. Meskipun dia memiliki wajah yang berkulit tebal, namun sekarang citranya telah runtuh. Lan mungkin mengikutinya setiap saat. Selama dia berbicara, dia akan membekukan mulutnya dan mencegahnya untuk berbicara. Ini bisa lebih baik, tapi ini bukan masalah. Saya tidak bisa berbicara normal lagi. Qian Lei merasa pahit. Om, di langit, hitam dan putih tiba-tiba mekar, menelan cahaya warna-warni asli dari lima elemen kilin. Sinar hitam, putih dan dua ki berlama-lama di langit, sudah jatuh dari langit. Sudah selesai. Yuan Nhuihui berseru dengan penuh semangat. Ya, sudah selesai, Tang Yuge berhasil menerobos. Awan petir di langit berangsur-angsur menghilang, dan Tang Yuge sudah berubah menjadi anggota suku Laut Biru, muncul di depan semua orang dengan cukup hidup. Meskipun dia dapat melihat dengan jelas saat ini, itu memberi orang kesan jika tidak ada, seperti hantu, tetapi itu ada dalam kenyataan. Kecemerlangan aneh melintas dari dasar mata Tang Yuge, dia melangkah keluar satu langkah, dan dia sudah kembali di antara teman-temannya. Dua udara yin dan yang berputar, dan semua nafas menghilang tanpa jejak. Saya tidak banyak bicara, tetapi di dalam gua, sejumlah besar energi kehidupan menyatu ke tubuhnya seperti seratus sungai. Baru saja membuat terobosan, dia membutuhkan banyak energi untuk memulihkan dirinya, mengubah kekuatan roh aslinya menjadi kekuatan ilahi. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual sepenuhnya diubah menjadi kesadaran ilahi setelah sublimasi. Iri? Mata ketiga puluh tiga orang Tianyi menatapnya, sungguh sangat iri. Menjadi dewa setelah Lansuanyu dan Baisiu-siu, Yuge membuat terobosan ketiga untuk menjadi dewa, dan dia tidak sesederhana tingkat dewa biasa. Seluruh proses perampokan dunia yang penuh warna, dia sebenarnya mengambilnya dengan mudah. Setelah kesengsaraan Tang Yuge, Lansuanyu juga menghela nafas lega, menunjukkan sosoknya. Wilayah Crimson yang dibombardir dengan guntur berturut-turut sepertinya tidak bereaksi, karena dibandingkan dengan guntur yang dia bom, tembakan artileri yang jatuh dari langit jauh lebih ganas. Meskipun wilayah Crimson memperkuat responsnya ke udara, namun demikian, armada Tianhe di luar angkasa juga telah memperkuat daya tembaknya untuk menahannya sepenuhnya. Sosok Lansuanyu melintas, sudah jatuh ke tanah. Berjalan ke dalam gua, dia sedikit merasakan perubahan pada tubuh Tang Yuge, dan dia tidak bisa menahan keterkejutan secara diam-diam. Bahkan dengan kesadaran ilahi, Tang Yuge merasa seperti vitalitas surga dan bumi saat ini, vitalitas surga dan bumi yang sangat murni. Itu sepertinya kekuatan paling orisinal di alam semesta, sangat aneh. Tubuhnya juga berkembang pesat dalam proses ini. Yang paling penting dari ini adalah peran Yin dan Yang, tidak hanya burung keos Yin dan Yang, tetapi juga manfaat dari kartu ajaib Yin dan Yang. Burung keos Yin yang asli hanya merupakan basis kultivasi 30.000 hingga 40.000 tahun, tetapi tablet Dewa Yin yang menutupi kekurangannya. Ini membuat Tang Yuge sangat santai ketika dia baru saja menerobos. Dua Ki Yin dan Yang ini menyerap energi guntur, energi kehidupan di sini mendorong evolusi fisik Tang Yuge. Kecepatan evolusi ini sangat cepat, dan terlahir kembali hampir setiap saat. Setelah menjadi Dewa dalam satu langkah, Tang Yuge telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Lan Suanyu berkata, semua orang terus berlatih, dan saya akan mengembalikan energi kehidupan nanti. Kian Lei, Hui Hui, mungkin, Anda tidak jauh dari terobosan, besiaplah. Ketika Anda menerobos, saya akan kembali. Di antara tujuh monster shrek, hanya Liu Feng yang memiliki basis kultivasi yang lebih buruk. Yang lain telah dibantu oleh artefak, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat baru-baru ini. Selain Tang Yuge, Kian Lei adalah yang paling dekat dengan terobosan. Ini adalah efek kuat dari mata para Dewa. Benda ini benar-benar memiliki dua sisi. Efek sampingnya memang merepotkan, tetapi manfaat yang dibawanya juga sangat besar. Lan Suanyu menjelaskan hal-hal ini, dan sosoknya menghilang dengan tenang, menghilang ke udara. Detik berikutnya, dia telah memasang kembali kapal perang Emerald Demon di bawah penutup pemburu harta karun, menerobos atmosfer, dan memasuki ruang angkasa lagi. Di luar angkasa, pembentukan Lipan Raksasa hampir tidak dapat menahan sebagian besar serangan armada. Armada sekarang sedikit direntangkan sehingga ada lebih banyak ruang untuk bermanuver. Kapal perang kecil mundur ke tempat yang lebih jauh, dan kemampuan perlindungan mereka tidak cukup. Bersaing dengan kabut korosif dan beracun yang dimuntahkan oleh kelabang raksasa, setelah terkontaminasi, dapat dimusnahkan. Lan Suanyu tidak terburu-buru untuk menembak, tetapi diam-diam mengamati situasi di medan perang. Medan perang ini tidak diragukan lagi sedang diawasi oleh banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Tetapi fluktuasi energi di sini juga sangat kuat. Kelabang raksasa itu hampir semuanya memiliki level di atas level Dewa, dan beberapa di antaranya lebih besar dan bahkan kuat. Di antara mereka, duduk di tengah kota, ada kelabang raksasa dengan panjang lebih dari 2 km dan cahaya kemasan gelap memancar di atasnya, ini adalah eksistensi tingkat Dewa Super, tingkat Dewa Super Sejati. Auranya bahkan lebih kuat dari Kaisar Hitam yang sebelumnya menghadapi Zhong Zichang, ksatria naga ringan kedua dari Naga Langit. 5 ksatria naga tidak bergabung dengan medan perang di sini, tetapi memantau domain merah di bawah. Kekuatan kelabang raksasa ini sangat kuat, tetapi armada Tianhe masih memperluas keunggulannya. Untungnya, bahkan jika kelabang raksasa itu jatuh, mereka tidak akan benar-benar mati, jika tidak, alam merah mungkin tidak benar-benar dapat menghentikan mereka. Kedua belah pihak seperti perang gesekan saat ini, klan Tianhe pasti yang paling mendesak, karena Tianhe sih mereka terus-menerus dikonsumsi oleh energi kehidupan Crimson Realm. Tapi mereka tidak bisa menahannya jika mereka cemas, ketahanan dari Crimson Realm terlalu kuat. Shok sebelumnya benar-benar membuat takut banyak orang. Bahkan para ksatria naga pun sangat cemburu. Itu adalah tabrakan pesawat, dan pesawat itu sendiri bisa digunakan sebagai senjata. Ini pertama kalinya mereka melihatnya. Siapa yang tahu kartu hall apa yang tersisa di Crimson Domain? Tujuan armada Tianhe saat ini adalah membunuh semua kelabang raksasa ini secepat mungkin. Seperti yang dikatakan Tang Wulin pada Lansuanyu sebelumnya, makhluk merah tua yang lebih kuat, semakin dalam yang mereka butuhkan untuk bangkit kembali. Energi alam merah, dan itu membutuhkan waktu. Kelabang raksasa pasti salah satu makhluk teratas yang bisa lahir di Domain Crimson. Butuh waktu untuk bangkit kembali jika kamu mati. Jika kelabang raksasa tingkat Dewa Super itu mati, mungkin tidak mungkin untuk bangkit untuk sementara waktu. Lebih jauh lagi, semakin kuat makhluk-makhluk itu, semakin cerdas mereka, dan mereka tidak ingin bangkit dari kematian, karena setelah kebangkitan, mereka tidak akan menjadi mereka, semuanya dimulai kembali, dan kesadaran tidak akan tetap sama. Lansuanyu diam-diam merasakan situasi di medan perang, sejak menjadi Dewa, dia tidak bertarung dengan sekuat tenaga. Darah yang menggerahkan di dalam tubuh mendidih, memohon kekayaan dan bahaya. Dengan basis kultifasinya saat ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah pilot pesawat tempur terkuat di dunia manusia, belum lagi keberadaan kapal perang Iblis Zamrut. Selanjutnya, saatnya memamerkan teknologinya. Meraih tangan kanannya, mata Lansuanyu menjadi lebih tajam. Kesempatannya ada di sini. Dipandu oleh kesadaran ilahi, seluruh tubuh kekuatan naga Lansuanyu berjalan di saat berikutnya, meningkatkan keadaannya sendiri hingga ekstrim, dan kapal perang Emerald Demon meledak ke medan perang seperti kilat. Dia memotong medan perang dari sisi belakang. Mengandalkan kemampuan ilusi pemburu harta karun, kapal perang Emerald Demon saat ini tidak dapat menangkapnya sama sekali, bahkan jika itu adalah sens ilahi. Dengan ilusi super dan kecepatan super, kecuali itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super yang berfokus pada area kecil dengan kesadaran ilahi, mustahil untuk menemukan keberadaannya. Penuh kesadaran, Lansuanyu dapat dengan jelas merasakan setiap detail di medan perang sekitarnya. Ukuran kapal perang Emerald Demon terlalu mencolok dibandingkan dengan raksasa di medan perang. Cahaya berkedip, dan Lansuanyu telah tiba di belakang kelabang raksasa. Ini adalah kelabang raksasa yang terluka. Separuh kecil kepalanya telah dihancurkan, dan lukanya menggeliat dengan cepat untuk sembuh. Kabut beracun korosif dari kanopi terus-menerus dimuntahkan dari mulutnya. Kabut beracun ini memiliki sifat pembiasan serangan energi. Kapal perang Emerald Demon dalam sekejap berubah menjadi tujuh warna dalam sekejap, itu adalah rendering kekuatan naga Lansuanyu. Membuka mulutnya sedikit, cahaya kemasan dan bayangan keluar dari mulutnya, hampir menghilang dalam sekejap. Tubuh kelabang raksasa tiba-tiba menjadi kaku, tombak naga emas adalah artefak yang nyata, dan kekuatan naga Lansuanyu sepenuhnya didorong untuk menembus kelabang raksasa langsung dari luka di kepalanya. Detik berikutnya, ada raungan keras, dan tombak naga emas berisi energi guntur terang dan gelap yang disuntikkan Lansuanyu ke dalamnya. Itu meledak secara langsung, memotong vitalitas terakhir dari kelabang raksasa ini. Kelabang raksasa mati, tubuh yang semula memiliki kekuatan pertahanan yang kuat langsung runtuh. Dalam keadaan normal, setelah runtuh, tubuhnya akan kembali ke wilayah merah dan energinya akan dipulihkan oleh wilayah merah. Tetapi, pada saat ini, itu meledak, tetapi tidak memiliki energi dari wilayah merah tua untuk melarikan diri, tetapi menghilang begitu saja begitu saja. Di dunia yang tertutup ilusi, cahaya biru menyala, dia menelan tombak naga emas lagi, berbalik dan lari. Melarikan diri ribuan mil dalam sekejap, terbang langsung dari bawah, hampir seperti lompatan luar angkasa, terbang ke bagian belakang armada Tianhe. Rencana Lansuanyu sangat sederhana, serang, telan energi domain merah tua, dan kemudian lari ke belakang armada Tianhe untuk menyerapnya. Lalu kejutan lagi, saat berikutnya setelah kapal perang Emerald Demon menghilang, kesadaran ilahi yang kuat menyapu. Enam belas mata majemuk di kepala kelabang super raksasa, yang panjangnya lebih dari 2.000 meter, meledak dengan cahaya kemasan gelap yang menyilaukan, dan kesadaran yang menakutkan menyapu penonton. Sayangnya, meski dengan kesadaran ilahi, jika Anda ingin menemukan Lansuanyu, Anda harus mengunci area di mana dia berada. Pada saat ini, Lansuanyu telah mencapai bagian belakang armada Tianhe dan berubah menjadi kapal perang Tianhe kecil. Energi besar terus-menerus disuntikan ke tubuh Lansuanyu melalui tombak naga emas, ditelan dan diserap oleh lengan kanannya, dan diubah menjadi tetesan roh naga. Teman baik, ini benar-benar banyak energi. Serangan pertama berhasil, langit dan armada tidak menemukan kejanggalan sama sekali, salah satunya adalah banyak kabut beracun di depan kelabang raksasa yang terbunuh, yaitu kelabang raksasa yang tumbang sebelumnya. Lengan kanan menjadi panas, dan mata Lansuanyu menjadi lebih bersemangat karena dia merasakan peningkatan jumlah naga dan naga. Dia bisa dengan jelas merasakan proses transformasinya. Meskipun basis kultifasinya sendiri tidak melonjak dengan itu, kemunculan sum-sum naga akan mendorong seluruh tubuhnya untuk bertukar darah dan terus meningkatkan tingkat garis keturunannya. Meskipun basis kultifasi tidak meningkat dengan cepat, peningkatan halus masih jauh lebih cepat daripada selama kultifasi normal. Raungan, kelabang raksasa yang panjangnya 2 km sepertinya kesal. Pada tubuh besar itu, cahaya kemasan gelap mulai menjadi semakin intens, dan di saat berikutnya, tiba-tiba ia membuka mulutnya, dan cahaya kemasan gelap menyembur keluar dan langsung menutupi langit dan armada. Armada Tianhe secara alami memperhatikannya sepanjang waktu, dan tembakan artileri terkonsentrasi secara instan, mengantarkan napas emas gelap. Sebuah pemandangan aneh muncul, ketika tembakan artileri dan nafas kemasan gelap dari langit dan armada bersentuhan satu sama lain, semua tembakan artileri menghilang dari udara tipis, tetapi nafas kemasan yang gelap tampak menjadi lebih intens, luar biasa, menuju langit dan armada. Kapal perang Tianhe maju adalah yang pertama menanggung beban itu. Pada saat ini, semua armada Tianhe bersama-sama melindungi. Perisai pelindung di depan kapal perang ini tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan, tetapi emas gelap tiba-tiba menyusut ke dalam dan berubah. Itu menjadi penampilan berbentuk pesawat ulang alik, menembus perisai pelindung dalam sekejap, dan menembus kapal perang Tianhe yang besar ini. Boom! Kapal perang itu meledak, menyebabkan gelombang besar udara. Dan nafas berbentuk pesawat ulang alik kemasan gelap itu bahkan belum menghilang, lalu bergegas menuju kapal perang kedua di belakang. Reaksi armada Tianhe sangat cepat. Lapisan cahaya kemasan menyinari kapal perang di bagian belakang, dan lampu kemasan ini dengan cepat terkondensasi seperti film ringan dan berubah menjadi pertahanan lagi. Nafas emas gelap bertabrakan dengan topeng emas, topeng emas dengan cepat meredup, tetapi energi nafas emas gelap akhirnya habis. Hancurkan kapal perang besar dalam satu pukulan. Ini adalah pertama kalinya armada Tianhe dihancurkan oleh kapal perang besar setelah perang dimulai. Yang dihancurkan sebelumnya adalah semua kapal perang kecil yang bertanggung jawab atas pinggiran dan terpecah. Armada Tianhe telah mempertimbangkan ancaman yang ditimbulkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super sejak hari didirikan, jadi pertahanan bersama mereka ditujukan pada pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Ini berbeda dengan armada Federasi Douluo. Armada Federasi Douluo, satu-satunya ancaman nyata bagi pembangkit tenaga listrik kelas Dewa Super adalah kapal induk. Armada lain harus dilindungi oleh kapal induk. Arah penelitian armada Tianhe adalah menjadikan seluruh armada sebagai satu kesatuan dan melakukan pertahanan secara keseluruhan. Keuntungan dari ini adalah akan lebih mudah untuk melakukan desentralisasi ketika menghadapi lawan yang lebih lemah. Tidak perlu hanya mengandalkan keberadaan kapal induk Battlestar. Pada saat yang sama, pembangunan dan konstruksi jauh lebih cepat. Federasi Douluo membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dengan enggan mengumpulkan delapan armada ruang angkasa, yang akan menambah hingga ratusan kapal perang. Masalah terbesarnya adalah bahwa pembangunan kapal induk itu terlalu boros sumber daya, tenaga kerja dan sumber daya material. Namun, Federasi Douluo juga memiliki pertimbangan tersendiri. Dari sumber daya dan jumlah bintang administrasi yang ditempatinya, jika Federasi Douluo ingin terus berekspansi dan mengembangkan lebih banyak planet maka perlu adanya sebuah Battlestar sebagai penunjang, bukan sekedar sebuah pertempuran. Sumber daya yang dapat disimpan dan dibawa oleh kapal induk seperti kapal perang jauh dari apa yang dapat ditandingi oleh kapal perang biasa. Jadi, secara sederhana, armada Tianhe lebih baik dalam pertempuran langsung, sedangkan armada Federasi Douluo lebih komprehensif. Setelah wabah, emas gelap pada kelabang raksasa super itu jelas sedikit redup. Saat ini, Lansuanyu pindah lagi. Serangan level itu barusan membuatnya merasa mati rasa. Jika target serangannya adalah dia, dia tidak tahu apakah dia bisa menahannya dengan tulang rusuk yang ditinggalkan oleh Dewa Naga. Tetapi bahkan jika itu bisa dilawan, saya khawatir saya akan terluka. Tapi tingkat serangan ini jelas tidak berkelanjutan, setelah penyerangan itu adalah momen terlemah lawan. Kapal perang Emerald Dimon pecah lagi, dan dengan kecepatan super cepat, Lansuanyu mencapai sisi lain medan perang hampir seketika. Di sisi armada Tianhe, tentu saja ada sebuah kapal perang kecil yang hilang diam-diam. Lansuanyu memilih kali ini, masih kelabang raksasa dengan kepala terluka. Tidak seperti yang di pinggir tadi, yang satu ini lebih dekat ke dalam kelabang raksasa. Di sekitar adalah kabut beracun korosif dari kanopi. Lansuanyu tidak terlalu mengkhawatirkan kabut beracun ini. Pemburu harta karun mengatakan bahwa kabut beracun ini tidak dapat menyerang jangkauan kekuatan naganya. Kapal perang Emerald Dimon ditutupi oleh longgang dan diam-diam tiba di dekat kelabang raksasa. Masih mencari luka, tombak naga emas itu meledak. Namun, kali ini kelabang raksasa bereaksi. Bagaimanapun, itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Selain itu, kelabang raksasa yang baru saja mati terluka parah, dan yang ini hanya mematahkan selusin kaki. Saat pistol naga emas ditembakkan, kelabang raksasa itu sepertinya menyadari adanya bahaya, dan tubuhnya tiba-tiba berputar, dan kabut beracun dari kanopi besar menyembur keluar dengan dampak yang kuat. Tertutupi menuju Lansuanyu. Ia tidak dapat melihat Lansuanyu, juga tidak dapat memahaminya, tetapi ia dapat menutupi semuanya. Dan ia juga tahu bahwa selama ia bisa menolaknya, ia akan memiliki mitra untuk mendukung dirinya sendiri. Tetapi karena Lansuanyu telah mengambil tembakan, secara alami dia tidak akan diberi kesempatan untuk bertahan hidup. Tombak naga emas yang ditusuk tiba-tiba berubah menjadi sembilan warna yang cemerlang, meskipun telah menangkis bentuk tubuhnya dan menggunakan karapas berat untuk menahannya. Pada saat ini, di depan tombak naga emas, harga level dewa ini tidak mencapai setengahnya. Peran, pada saat yang sama, sinar cahaya sembilan warna tiba-tiba meledak dengan kilau yang indah, dan nafas yang mengerikan keluar seketika. Kelabang super raksasa yang siap beraksi sepertinya merasakan sesuatu yang menakutkan, dan tanpa sadar dia berhenti. Dan sinar sembilan warna menyapu kelabang raksasa itu dalam sekejap. Detik berikutnya, Lansuanyu sudah melarikan diri sekali lagi. Kala jengking raksasa, relatif lengkap, dapat memadatkan sekitar empat tetes roh naga. Menghonsumsi satu tetes, menyuntikkan kekuatan sebenarnya dari dewa naga ke dalam tombak naga emas, dan yang meledak adalah nafas dewa naga. Nafas kesadaran Lansuanyu pada saat itu membuat kelabang super raksasa ini merasa ketakutan. Meskipun itu bukan level raja dewa, pada saat itu, itu juga di bawah tekanan nafas dan darah, menekan lawan. Meski hanya ada sesaat, bagi Lansuanyu, momen ini sudah cukup. Kabur. Dengan basis kultifasi Lansuanyu, meskipun hanya satu lawan satu, membunuh kelabang raksasa tingkat dewa ini bukanlah apa-apa, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan kastanya dari api yang dikelilingi oleh banyak lipan raksasa. Serangan semacam ini paling takut untuk terjerat. Setelah dia terjerat, bahkan jika dia memiliki tiga tulang rusuk yang diberikan oleh dewa naga, dia mungkin tidak bisa melarikan diri. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, dia memobilisasi energi sum-sum naga dewa naga tanpa ragu-ragu, dan melontarkan pukulan kuat, yang tidak hanya mengalahkan lawan secara instan, tetapi juga langsung menghancurkan merah tua lawan. Energi dari domain itu ditelan sepenuhnya, kesadaran diintimidasi, dan dia berbalik dan lari. Satu untuk empat, Anda menghasilkan uang. Dan kali ini, armada Tianhe dengan jelas menemukan petunjuknya, cahaya sembilan warna itu terlalu mencolok, dan kelabang raksasa jatuh dan menghilang dalam sekejap. Secara alami, mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini, belum lagi kapal perang yang baru saja dihancurkan. Tembakan artileri mengalir deras, dan kelompok kelabang yang tertindas mundur dengan mantap. Lansuanyu telah melarikan diri kekejauhan saat ini, dan sejumlah besar kesadaran spiritual datang menuju wilayah udara di sini. Dia tidak berhenti, tetapi sedang mengendarai kapal perang Emerald Demon untuk terbang jauh. Ini hampir selesai, tidak bisa dilanjutkan. Jika Anda melanjutkan, saya khawatir itu benar-benar akan terbakar. Dua kelabang raksasa dibunuh olehnya berturut-turut, dan manfaatnya pun lumayan banyak. Lebih baik kabur dulu. Kapal perang Emerald Demon terus melaju kencang, dia akan membuat lingkaran besar di angkasa, dan kemudian kembali ke langit dan bintang untuk melihat perubahan dan menunggu kesempatan berikutnya. Bidikan terus-menerus terlalu berbahaya. Selain itu, dengan tujuh atau delapan tetes sum-sum naga dewa naga ini, dia merasa bahwa darah di tubuhnya sepertinya mendidih saat ini, lengan kanannya mengeluarkan nafas yang berapi-api, dan kecepatan di mana darah itu berubah secara signifikan, meningkat. Sepertinya saya tidak bisa menyerap terlalu banyak sekaligus, saya masih perlu mencerna. Kecepatan kapal perang Emerald Demon sangat cepat, tetapi pada saat ini, tiba-tiba, tanda peringatan muncul di hatinya tanpa peringatan. Di bawah kendali Lansuanyu, kapal perang Cui Demon terbalik hampir seketika. Namun, bayangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul ke segala arah. Bayangan gelap ini terjerat seperti pita, dengan cepat menjalin kapal perang Emerald Demon. Pada saat ini, kapal perang Emerald Demon seperti burung yang menabrak jaring besar, yang membuat Lansuanyu merasa tidak terlihat. Krisis yang tiba-tiba membawa Lansuanyu ke kondisi pertempuran. Tanpa ragu-ragu, sosoknya melintas, dan dia sudah melarikan diri dari kapal perang Iblis Giyok. Kapal perang Emerald Demon yang telah kehilangan kecepatannya memiliki pengaruh yang kecil, jauh lebih kuat dari kekuatan tempurnya sendiri. Menyingkirkan kapal perang Emerald Demon, seluruh tubuh Lansuanyu meledak dengan sinar warna-warni, dan menekan tangan kanannya ke dalam kekosongan, udara di sekitarnya tiba-tiba meledak dengan turbulensi yang hebat. Perampokan dunia yang penuh warna. Bayangan di sekitar, boom, menyentuh guntur tujuh warna dan dengan cepat menghilang. Tapi itu juga membuat Lansuanyu tertinggal. Dan sesosok muncul di depannya seolah keluar dari kehampaan. Itu adalah penampilan manusia perempuan. Dia memiliki sepasang pahai yang ramping, dan rok pertempuran abu-abu hanya menutupi bagian atasnya. Baju besi abu-abu menutupi dadanya, tapi bahu dan lengannya telanjang. Rambut abu-abu panjang terlihat sebening kristal, seolah-olah kristal abu-abu terkondensasi. Penampilannya sebenarnya sangat cantik, dilihat dari estetika manusianya, juga terasa tanpa celah. Di belakangnya, ada pita abu-abu melayang ke segala arah, yang sepertinya tidak ada habisnya. Jari-jarinya gemetar, dan dia menatap Lansuanyu di depannya dengan heran. Baju besi naga yang berwarna-warni merasuki tubuh, tubuh Lansuanyu bertambah kuat, mencari kekayaan dan kekayaan dalam bahaya, dan akhirnya dalam kesusahan. Tingkat Dewa Super, tidak diragukan lagi. Orang yang bisa mengejar dan menghentikannya, orang yang ada di depannya pasti adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super dari alam merah tua. Dalam kekosongan yang panjang itu, dia tidak hanya menyembunyikan sosoknya saja, tetapi sosok yang ada di depannya jelas merupakan salah satu master. Pertama kali dia melakukan serangan mendadak, dia tidak diperhatikan oleh lawan, tetapi untuk kedua kalinya, dia ditangkap oleh lawan. Naga, gadis di Crimson Realm benar-benar mengucapkan lingua frangka di Dragon Star. Ya, kamu siapa? Lansuanyu bertanya dengan suara yang dalam. Dia telah terbang agak jauh saat ini? Tentu saja, juga sangat mungkin pihak lain juga ingin dia terbang sedikit lebih jauh sebelum melakukan apapun padanya, agar tidak ditemukan oleh naga Tianhexing. Saya, nyonya saya memanggil saya Meyar, dan semua orang memanggil saya Meihuang. Anak kecil, Anda sangat berani. Namun, napas Anda sangat aneh. Jika Anda tidak mengejar Anda, Anda akan memastikan Anda berulang kali nafas hanya tingkat dewa. Aku tidak bisa membayangkan bahwa kamu bisa meledak dengan kekuatan seperti itu sekarang. Serahkan. Petik 2. Lansuanyu berkata dengan tenang, apa yang harus diserahkan? Secara alami artefakmu yang dapat menelan energi kita. Meihuang Kiao berkata sambil tersenyum. Lansuanyu dengan lemah berkata, bagaimana jika saya tidak membayar? Kalau begitu mati. Jika aku mati, aku akan mengambilnya sendiri. Ribuan pita di belakangnya menyebar ke segala arah, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak berlumpur. Domain? Ini jelas kekuatan lapangan. Kau lah yang membombardir Crimson Realm kami dengan guntur di udara sebelumnya. Tanpa diduga, klan nagamu memiliki hal kecil yang lucu. Sayangnya, kamu terlalu lemah dan kecil sekarang. Meihuang berkata sambil tersenyum. Lansuanyu menyipitkan matanya, maksudmu? Saat dia berkata, dia sudah mengeluarkan tombak naga emasnya. Cahaya di mata Meihuang berkedip-kedip, ini sedikit berbeda, ini menarik. Sangat bagus, sangat bagus, berikan aku, berikan aku hidupku dan membawamu kembali untuk menemui nyonya. Mungkin nyonya bisa mengubahmu menjadi salah satu dari kami. Petik 2, mulut Lansuanyu terangkat sedikit, oke, ini dia. Saat dia berkata, cahaya warna-warni pada tombak naga emas di tangannya melonjak, dan ribuan lampu tombak langsung mekar, menutupi kaisar pesona, persis seperti yang ditunjukkan Kianfu. Kekuatan naga pecah, dan dalam sekejap, seluruh tombak naga emas diubah menjadi tujuh warna, yang lebih menakutkan adalah ada guntur warna-warni di sekitarnya. Baju besi naga berwarna-warni meledak menjadi naga warna-warni, tombak Lansuanyu bersatu, dan kilat menyambar. Huh, Meihuang tampak sedikit tidak senang, dan pita di sekitarnya bergetar pada saat yang sama tiba-tiba, tubuh depan Lansuanyu tiba-tiba menjadi lesu. Boom, energi warna-warni meledak, Lansuanyu secara paksa meledakkan energi kesengsaraan langit dan bumi yang berwarna-warni di sekitar tubuhnya, dan energi yang meledak seketika membatalkan efek medan itu sejenak. Bagaimanapun, ribuan lampu tombak masih tumpang tindih menjadi satu, menusuk tubuh Meihuang. Huh, Meihuang jelas sedikit terkejut, tangan kanannya muncul seperti kilat, dan bayangan abu-abu terlihat di depan tombak naga emas. Ding, dengan suara yang tajam itu, tubuh Lansuanyu terguncang, dia hanya merasakan bahwa energi yang mengerikan digunakan dengan liar, dan kemudian dengan liar menyerang setiap sudut tubuhnya. Kekuatan hisap yang besar datang dari belakangnya, seolah-olah ada jurang di belakangnya, dan dia akan menelannya sepenuhnya. Lingkaran-lingkaran warna-warni beriak dari tubuh Lansuanyu, meluas keluar. Tujuh atribut, pengupasan elemen. Meskipun saya tidak tahu jenis energi apa yang dimiliki oleh energi pihak lain, semua energi tidak dapat dipisahkan dari asalnya. Di bawah pengaruh pengelupasan elemen, gaya isap yang datang dari belakang berkurang sedikit, tetapi masih menarik tubuhnya. Energi yang menyerang tubuhnya mencoba menarik vitalitas keluar dari tubuhnya. Metode serangan aneh ini adalah pertama kalinya Lansuanyu menemukannya, sisik naga berwarna-warni menyebar ke seluruh tubuhnya, dan inti Dewa Naga bergetar tiba-tiba. Sinar cahaya berwarna-warni di sekitar tubuh Lansuanyu seketika menjadi intens, dan energi ledakan tiba-tiba keluar, secara paksa mengeluarkan energi asing yang telah menyerang tubuhnya. Dewa Naga itu abadi. Setelah dia mencapai garis keturunan Dewa Naga yang sebenarnya, dia memiliki kemampuan bakat ini. Dewa Naga itu abadi, dan semuanya tak tergoyahkan. Tidak hanya itu, Lansuanyu terangkat ke langit dan mengeluarkan nyanyian naga, dan inti Dewa Naga di dalam tubuhnya bersinar terang, memberinya cahaya samar sembilan warna di matanya. Tombak naga emas di tangannya membuat lingkaran perlahan dan cepat di udara. Tiba-tiba, semua kekuatan isap di sekitar sepertinya menghilang dalam sekejap. Lingkaran misterius surga, ini adalah kahlian menembak tingkat Dewa yang diajarkan kepadanya oleh Tang Wulin. Larutkan serangan segala hal, tombak naga emas menusuk lagi kali ini, darah Lansuanyu tampak mendidih, sinar cahaya warna-warni berubah menjadi api untuk mendorong, dan tombak itu menyatu. Dilempar ke arah lawan dengan ganas. Ada pita yang melilit tubuhnya dari segala arah, tetapi pemandangan aneh muncul. Pita itu bahkan belum mendekati tubuhnya, mereka sudah terbakar, terbakar oleh api warna-warni, dan tidak bisa benar-benar jatuh ke tubuh Lansuanyu. Kamu, teriak Mei Huang, lalu melambaikan tangan kanannya lagi, dan bayangan abu-abu berkedip. Tubuh, boom, Lansuanyu terbang terbalik, tetapi sinar cahaya berwarna-warni meledak dari tubuhnya, dan tubuh abadi Dewa Naga sekali lagi menyelesaikan energi yang telah menyerang tubuhnya. Di antara sosok yang berkedip-kedip, itu telah kembali, dan masih ditembakkan. Warna olok-olok asli di mata Mei Huang telah menghilang. Ini adalah level Dewa. Bahkan pembangkit tenaga listrik di level Dewa Sejati tidak bisa aman dan sehat di bawah serangan terus-menerusnya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super yang nyata, meskipun tidak sebagus kaisar hitam yang muncul sebelumnya, tetapi tidak jauh lebih buruk. Di Crimson Realm, mereka semua termasuk yang terbaik. Bahkan kelabang Super Raksasa sebelumnya hanya memiliki peringkat sedikit lebih tinggi darinya. Ketika dia menemukan bahwa Lansuanyu hanyalah tingkat Dewa, dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menangkapnya dengan tangannya, tetapi dia tidak berharap klan naga ini menjadi begitu sulit. Pita di belakangnya tidak lagi membungkus Lansuanyu, tetapi berubah menjadi cincin dan bersirkulasi dengan kecepatan tinggi di belakangnya, langsung berubah menjadi pusaran air besar. Hisap kuat menyelimuti Lansuanyu dalam sekejap, Lansuanyu merasa seperti serangga, ditangkap oleh jaring laba-laba besar. Tubuhnya ditarik secara paksa sedikit lebih dekat ke Mei Huang, dan dalam prosesnya, seluruh tubuhnya secara bertahap menjadi kaku. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye!